Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Oke kali ini saya berada di seputaran Candi Prambanan tepatnya di daerah Bogem Nah saya mau jalan-jalan aja pagi morning ride gitu menikmati lalu lintas ramainya lalu lintas di jalan Solo sampai dengan nanti ke pusat kota sana teman-teman Oke langsung saja kita cus sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya Terima kasih rame sekali ya jalannya ini adalah jalur motor dan juga mobil juga bisa lihat sini ini jalur yang sebelah pinggir ya ya sebelah jalur cepatnya ada lagi di sana kita lewatin jalanan pagi di daerah alasan teman-teman ini masih Prambanan nih masih di daerah Prambanan mungkin pada video kali ini saya tidak banyak narasi ya eh mungkin cuma di beberapa spot aja nanti saya komentar-komentar begitu lebih banyak video diem di daerah sini banyak sekali lampu merahnya gua rame sekali ya lampu merahnya jauh banget tuh di depan sana Oh ya saya jalan ini hari wikis ya hari Senin Senin pagi kira-kira pukul-kira pukul 8 nah ini kemacetan di area Prambanan di daerah Bogem ini nanti kalau sudah sampai di jalan di daerah kalasan gitu udah jalanan sudah jadi satu dengan mobil-mobil jadi bisa banter kalau ini masih kayak di kirim di kirim ke jalur lambat gitu nah ini sudah menjadi satu dengan mobil-mobil jadi bisa pada ngebut ya 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 rame banget ya ini barengan dengan masuk kantor ini jam-jam masuk kantor nih jadi jalanannya itu padat kita sudah masuk ke daerah kalasan rumah sakit bayangkara di sebelah kanan rumah sakit polri ini 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 bisa sampai ke pakem cangkringan dan ke gunung merapi teman-teman cuman sepertinya itu jalur kendaraan material sih jadi kemungkinan akan bertemu banyak truk-truk pengangkut pasir begitu dan jalanannya biasanya rusak yang wuh wuh same sekali sı morning ride di hari sukareí nah ini saya jalannya ke arah barat teman-teman jadi membelakangi sinar matahari jadi nanti videonya kepemimpinan akan bersih ya karena enggak kena matahari ya enggak silau begitu motornya tanpa putus jalanan dipenuhi motor ini banyak yang kerja di daerah kota ini kalau ke kanan ke kiri itu ke arah berbah nanti kita akan jalan sampai ke pusat kota ya teman-teman ini nanti kalau lurus terus nanti kita akan sampai ke Tugu coba kita ikutin lalu lintas kerambahan lalu lintas dari Prambanan sampai ke Tugu Jogja masih di daerah kalasan di jalan Solo jembatan timbang kalasan nah ini kantor kedaulatan rakyat aduh silau kena spion AAU Akademi Angkatan Udara jadi ini adalah pintu yang depan ya pintu yang sebelah utara nah tadi AAU itu ada pintu yang sebelah selatan juga tadi yang di daerah berbah sana nah di daerah sini sering macet nih karena ada kayak mobil-mobil muter gitu terus di depan sana itu ada lampu merah ke bandara di Sucipto memang lampu merah di bandara itu selalu macet kayak gini teman-teman dari sejak zaman dulu pas bandaranya masih disini itu juga macet sekarang bandaranya udah ganti udah pindah di Gulon Progo ini masih macet juga nah itu ke arah bandara lampu merahnya padahal masih jauh banget loh aduh silau nih saya tuh kadang itu heran juga ya posisi spion itu kok pada menghadapnya itu ke atas gitu loh nggak bisa horizontal gitu nggak bisa pada vertikal gitu pada buat ngaca gitu loh jadi kalau kena sinar madari kayak mantul sinarnya kayak mantul ke belakangnya wah nyampe nggak ya hijau 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 terus hijau terus hijau terus aduh 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 nah ini parkiran bandara ini sekarang sepi banget parkirannya padahal dulu wah rame kantor imigrasi pasar kalasan ini lampu merah apa ya magua apa ya ini sudah sampai magua ya lampu merah yang menurut magua mungkin ya ya sekitar teman-teman ini lampu merah Maguo ring route Maguo Harjo kita yang lurus yang menuju ke flyover janti Transmart Transmart Maguo teman-teman belum pernah masuk sini jarang juga lewat daerah sini perumahan TNI Angkatan Udara di sebelah kiri ini ngemacut lagi ya disini karena ya seperti biasa banyak yang jalan lurus menuju ke arah kota cuman dia kayak menghambat lalu lintas yang mau belok ke kiri padahal belok ke kiri itu jalan terus Nissan Tera wah Nissan Tera bagus banget ya mobilnya kayak ini kayak Toyota Land Cruiser flyover janti arahnya cuman ke arah timur gak seperti flyover jombor yang bisa arah dua arah gitu semakin rame jalannya semakin rame jalan Adi Cipto atau orang juga nyebutnya ini jalan solo ya jalan menuju solo dan jalan menuju ke bandara Adi Cipto makanya disebut jalan itu nah kita sebentar lagi sampai di depan Ambarukmo Klasa hotel Ambarukmo oh dulu hotel Ambarukmo itu gede banget sekarang walaupun sudah dipangkas ukurannya tapi tetep gede juga tuh tetep gede juga dulu kan hotelnya sampai sini sampai di klasa Ambarukmo ini nah ini sampai ada skybridge nya skybridge karena saking rame nya lalu lintas jadi dibuatin skybridge buat nyebrang dari kelasa Ambarukmo menuju ke selatan nah kita sampai di pertigaan UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga nah itu UIN Sunan Kalijaga yang ada disebelah kiri kita akan lurus terus ya teman-teman menuju ke arah Tugu Golong Gilik Monumen Tugu nah kita sampai di batas kota ada hotel Safir terus ada Lipo Mall batas kota kalau tadi Sleman ya sekarang kita masuk ke kota Yogyakarta masih di jalan Sulu sampai di perempatan ini perempatan yang kalau ke kanan ke jalan ke jayan perempatan XX1 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 itu gimana ya kabarnya sekarang ya jadi selama pandemi itu kan kayak nggak buka gitu nah kita sampai di pusat perbelanjaan yang ada di jalan Solo dan disini ada tuku-tuku baju terus ada Superindo ada Gardena nah ini Gardena terus di depan itu Galeria Mall teman-teman oke pas hijau Galeria Mall rumah sakit itu sudah nah ini pedestrayannya kalau malam ini bagus banget nih sudah dua kali nih nge-vlog disini nah semakin menuju ke kota ini semakin jalanannya semakin lengang ya artinya semakin berkurang kendaraannya karena mungkin sudah melewati jam kantor ya oke sampai di perempatan Gramedia Swiss Bell Boutique Swiss Bell Boutique bagus banget hotelnya terus Gramedia itu juga sekarang dibangun kayak model-model vintage gitu bangunannya jalan Jenderal Sudirman nah kalau tadi jalan Solo atau jalan Adi Suciko sekarang sudah masuk ke jalan Jenderal Sudirman teman-teman nah ini KFC eh kok KFC Magdi Sudirman jembatan Gondolayu oke sebentar lagi kita sampai ke Tugu ke Tugu Jogja itu teman-teman ada di depan sudah kelihatan Tugunya jadi kalau dari Candi Prambanan atau dari arah Solo itu kita cuma lurus saja makanya disebut Jalan Solo sampai dengan tadi itu masih disebut Jalan Solo Nah inilah Tugu Jogja kita sudah sampai di ya pusat kota pusat kotanya Jogja lagi Wah bersih bersih sekarang dikasih Pager selamat menikmati